Oke, nah sekarang berikutnya adalah ke-6 Ke-6 Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Nah ini kan ekspresi untuk bisa mengalami melihat Allah Orang yang bersih hatinya itu bahagia karena mereka akan melihat Allah Nah kata suci atau bersih merupakan terjemahan dari kata kataros Itu dalam bahasa Inggris clean, pure Arti dasarnya adalah membersihkan dari kotoran atau kontaminasi Nah kata ini sering dipakai di dalam kata ini di dalam bahasa Yunani Kata kataros di sini Seringkali dipakai untuk menggambarkan seseorang yang membersihkan emas Sampai memperoleh emas murni Hanya emasnya saja yang ada dan yang lainnya tidak ada Maka sering orang memaknai kata bersih hatinya di sini adalah memiliki satu keputusan yang benar Dan tidak ada yang lain yaitu ikut Yesus dalam kontak ini Jadi ini kata bersih hatinya itu Dalam bahasa Yunaninya kataros di situ Sering dalam pemakaiannya adalah untuk memurnikan emas Saya belum tahu memurnikan emas seperti apa tapi saya tahu mendulang emas Karena satu bulan yang lalu saya ke Kalimantan kemudian ke satu tempat di mana ada banyak orang mendulang emas Tujuan saya bukan mendulang emasnya tapi cari batu yang ada emasnya Nah ternyata itu dari batu itu kemudian digiling Sampai halus sudah itu dikasih air kemudian gak tahu dikasih apa lagi kemudian di ayak-ayak kayak gini ini kemudian yang pasirnya atau tanahnya itu dipisahkan dan sampai keluar emasnya saja Nah itu itu yang saya tahu mendulang emasnya jadi hanya emasnya jadi dia dibersihkan dari segala kotoran di situ Tapi kalau di dalam Alkitab sering kali iman juga digambarkan seperti orang menguji emas ya atau memurnikan emas Emas itu dibakar sampai semuanya yang tidak emas itu hilang sehingga emas itu berkilau-kilauan kelihatan di situ Nah kata itu yang dipakai di sini Jadi kalau kita perhatikan di sini makanya ada orang yang mengartikan Orang yang suci hatinya di sini adalah orang yang murni, pure, hanya ikut Yesus Atau mereka pakai istilah single-minded Hanya satu pikiran ikut Yesus tidak ada yang lain Ada yang bilang begitu kata bersih hatinya atau suci hatinya itu pure single-minded di situ Tapi bisa juga ini artinya adalah keberadaan moral yang bersih Sehingga unsur-unsur dosa telah diampuni dan dibersihkan khususnya di sini adalah oleh Mesias Jadi ada unsur kehidupan moral kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan Itu sebagai kotoran-kotorannya kemudian dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan sehingga bersih Jadi ada dua pengertian ya ada single-minded dan ada pure suci hati atau murni hati di situ Kemudian bersih itu merupakan hasil yang didapat bagi orang yang miskin roh di atas Lapar dan haus akan kebenaran Jadi orang yang miskin roh dikatakan di situ kan orang yang lapar dan haus kebenaran kan dipuaskan Nah kebenaran itu yang akan membersihkan dirinya, kebenaran itu yang akan menyucikan dirinya Dalam masmur kan juga ada kan ya orang muda itu dibersihkan dengan apa, disucikan dengan apa Kecuali dengan kebenaran firman Tuhan Nah orang yang seperti itu dikatakan akan melihat Allah Dalam pemahaman Yahudi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah karena dosa Maka seseorang yang bersih atau suci Ia dapat berdiri, berbicara dan melihat Allah Tentunya dalam iman atau dalam vision atau dapat secara langsung di masa depan Jadi maksud saya disini adalah kalau dikatakan akan melihat Allah Tentunya disini maksudnya adalah melihat Allah dengan iman Melihat Allah dalam vision, misah Tapi juga bisa melihat Allah secara langsung Tapi di masa depan Ya dari dimensinya seperti itu Nah kalau saudara ingat ketika Musa Dia melihat semak belukar yang ada api tapi tidak terbakar Kemudian dia maju ke depan bukan Dan ketika maju ke depan Mau mendekati tiba-tiba suara itu berkata Tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini adalah kudus Betul ya Nah itu kan melukiskan bahwa Keberdosaan atau kenajisan atau kekotoran itu harus ditinggalkan Karena ini adalah tempat kudus Jadi kalau kamu masuk juga harus kuduskan begitu Dan ketika dia tanggalkan dan dia masuk ke situ Barulah dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan Itu pun berkomunikasi itu dalam visi Dalam artian Teofani Dalam artian itu penampakan diri Allah yang masih dibatasi Karena kalau tidak dibatasi Maka selalu di dalam Alkitab Kalau ada orang bertemu dengan Tuhan Atau melihat Tuhan Mereka bilang apa di dalam ayat itu Istilahnya Celakalah aku karena aku melihat Tuhan Betul ya Kisah Manoah, kisah Yesaya Isaya ketika masuk Baet Allah Kemudian dia melihat Pahta Allah menjulang tinggi yang duduk dan lain sebagainya Dia kan bilang Celakalah aku karena aku ini najis bibir Kan begitu Karena konsepsi orang Yahudi Manusia tidak mungkin melihat Allah Karena dosanya itu Nah itu sebabnya Orang yang Disucikan Orang yang hatinya bersih Orang yang suci hatinya Dia bisa Melihat Allah Dalam artian Dalam imannya Dalam visionnya Dan nanti Ketika Tuhan Yesus datang Kedua kali kan Ketika Kita diangkat Kemudian ada yang disebut sebagai Pembagian pahala Kemudian ada yang disebut sebagai Kita diberikan lenan Sehingga kita bisa masuk di dalam Pesta anak domba Allah Nah itu adalah kekudusan yang diberikan oleh Tuhan Sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan Dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung Tapi itu nanti Sekarang dalam Iman atau mungkin bisa juga dalam vision Seperti itu Intinya Kita harus Suci hatinya Saya sering memberi ilustrasi Misalnya ada pesta Ada pesta Kan semua orang sudah makan Kemudian kita terlambat Kemudian kita datang Mau makan Tapi piringnya semua sudah Sudah Habis Karena dipakai banyak orang itu Tinggal ada piring Sisa-sisa Kemudian yang ada Hanya 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 piring Plastik Kemudian Apa namanya Daun Nah padahal ada piring-piring yang bagus dari porselin Bahkan mungkin ada piring yang Yang mahal sekali Tapi piring semua itu sudah kotor Karena sudah habis dipakai Nah ketika saudara datang Sudah pilih yang mana Pakai yang piring yang bagus Atau piring plastik Atau daun Kenapa pilih plastik Ganda bersih Tapi ada orang yang tetap pilih yang porselin Tapi dia ke wastafel dulu Dibersihkan Betul kan Dibersihkan dulu Jadi intinya Intinya kita pun Kalau mau memakai sesuatu adalah yang bersih Ya kalau mau makan yang bersih Kalau kita punya yang bersih Nah sama kalau Tuhan itu Mau berjumpa dengan kita Mau memakai kita Mau Mengkomunikasikan kehendaknya kepada kita Kita bisa melihat Kita bisa punya pengalaman dengan dia Ya sama konsepnya Yaitu kita harus bersih Kita harus bersih Dari dosa Seperti itu Tapi kita tidak bisa membersihkan diri sendiri ya Bersihnya kan dari Tuhan ya Tidak bisa kita bertapa Kemudian Lama-lama menjadi Suci Lama-lama menjadi Kalem Kan Kalau tidak makan Satu hari kan jadi kalem Karena lapar Bukan itu Tapi ini adalah Kekuatan yang dari Tuhan Yang membersihkan diri dari Tuhan Bukan dari kita Makanya kan Jikalau kamu mengaku dosa Dan Segala kesalahanmu Allah itu setia dan adil Sehingga ia mengampuni dosamu Sesudah itu Tidaklah kamu penuh dengan roh kudus Itu adalah imperatif Jadi Sesudah kita Minta ampun Kemudian kita Minta roh kudus memimpin kita Sehingga hidup kita Dikuduskan kembali Dan Kita bisa punya pengalaman Kembali dengan Tuhan Nah orang yang Yang seperti itu Kemudian yang berikutnya Ini tidak bisa Ada contoh Atau ada contoh